Nah teman-teman, ini gulai daun singkongnya ini sudah matang, bumbunya sudah meresap semua Sudah enak banget, saya sudah cicip rasanya baik asinnya, manisnya, gurih banget ini Teman-teman jangan lupa untuk mencicip rasanya Halo, jumpa kembali dengan Dapur Cantik Channel Hari ini Dapur Cantik akan menampilkan resep masakan sayur sehari-hari Yaitu gulai daun singkong Nah masakan ini sangat enak ya teman-teman, walaupun bahannya sangat murah dan mudah didapat Namun masakan ini sangat tesat Ayo teman-teman ikutin terus ya, bagaimana cara membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkannya Ayo mulai saksikan terus sampai selesainya nanti Untuk membuat gulai daun singkong ini, saya sudah sediakan daun singkong 5 ikat tadi Namun saya hanya pilih bagian yang muda-muda saja Dan daun singkong ini sudah saya cuci bersih Dan juga saya sediakan santan 1 liter ya teman-teman Ini dari setengah butir kelapa Juga saya sediakan udang rebon 50 gram Juga sudah saya cuci bersih ya tadi teman-teman Dan udang rebon ini untuk menambah sedap daripada masakan ini nanti Untuk pertama-tama, saya siapkan semua bahan untuk bumbu daripada gulai daun singkong ini ya Sekarang saya akan menghaluskan bumbu untuk gulai daun singkongnya ya Karena ada sebagian yang dirajang tadi, ini yang dihaluskan Yang mana ini ada bawang merah, bawang putih, juga ada kemiri yang sudah disangrai Jahe, juga kunyit dan cabai merah yang besar Saya tambahkan sedikit air Bumbunya sudah halus Yang di blend tadi ya, saya pindahkan dulu Sekarang saya akan merebus daun singkongnya terlebih dahulu ya teman-teman Ini airnya sudah mendidih Dan saya tambahkan dulu dengan garam 1 sendok makan Oke, lalu saya masukkan daun singkongnya Ya, saya masukkan daun singkongnya semuanya Dan ini ditenggelamkan di dalam air yang sudah mendidih nih ya teman-teman Dan sambil dibolak-balik juga tentunya daun singkongnya Supaya nanti empuknya merata Kalau daun singkongnya sudah masuk Pancinya tidak perlu ditutup ya teman-teman Biarkan terbuka saja sambil sebentar-sebentar dibalik ya Ditunggu sampai daun singkongnya ini jadi empuk ya Ya, nanti bisa dibalik-balik seperti ini Ya, teman-teman Ini daun singkongnya sudah empuk Ini saya rebus sekitar 15 menit ya Dan ini akan saya angkat Setelah itu akan saya siram menggunakan air dingin Supaya daunnya juga tetap hijau Saya matikan dulu api kompornya Setelah direbus Sudah empuk tadi Saya siram menggunakan air dingin ya Ya, saya siram menggunakan air dingin juga Tujuannya supaya daunnya tetap hijau ya Nah, sekarang daun singkongnya akan saya potong-potong Saya potong agak besar saja Namun ini juga sesuai selera teman-teman ya Mau kecil-kecil, mau lebar-lebar Juga boleh-boleh saja Sekarang saya akan mulai memasak untuk Bumbu-bumbunya ya Saya siapkan, saya tumis-tumis dulu Ini minyaknya sudah panas Saya masukkan dulu Dari bawang merah yang sudah diiris tipis tadi ya Ini ditumis sampai mengeluarkan aroma yang harum dulu Apinya sedang saja ya teman-teman Ini sudah mengeluarkan aroma yang harum ya Dari bawang merahnya Saya masukkan lengkuas yang sudah dikeprak Juga serai Daun salam Maupun juga daun jeruknya Saya masukkan udang rebunnya Ditumis sekalian dengan bahan bumbu yang sudah masuk tadi ya teman-teman Ini sebagai penyedap dari tumis daun singkongnya ini Nah ini aromanya sudah gurih banget ya teman-teman Wangi banget Sekarang saya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Jadi tunggu sampai yang Bumbu-bumbunya tadi sudah matang ya Sudah mengeluarkan aroma yang harum Baru masuk bumbu yang dihaluskan Diaduk-aduk sampai merata ya teman-teman Nah bumbunya ini sudah mengeluarkan aroma yang sungguh sedap Wangi ya Harum banget Sudah cukup ini tingkat kematangannya Seperti ini Saya akan matikan dulu apinya Dan nanti akan dimasukkan ke dalam kuahnya ya Untuk gulai singkongnya nanti Nah ini sudah saya siapkan air mendidih Sebanyak 1,5 liter ya teman-teman Untuk kuah gulai nanti Dan bumbu yang sudah ditumis tadi saya masukkan Saya masukkan santannya Ini ditunggu sampai mendidih dulu Untuk kuahnya ini Baru saya bisa masukkan untuk Bumbu-bumbu yang lain Yang belum masuk ya Ini sudah mendidih ya teman-teman Untuk kuahnya ini Saya tambahkan gula pasirnya Juga garamnya Dan cabai hijau yang sudah dipotek tadi Sama cabai rawitnya yang saya biarkan utuh Saya masukkan semuanya Nah sekarang saya akan masukkan daun singkongnya Dan saya masukkan semua daun singkongnya Saya masukkan juga kaldu jamurnya Sambil diaduk-aduk merata ya teman-teman Ini ditunggu ya teman-teman Untuk kuah santannya ini sampai menyusut sedikit lagi Dan juga sampai bumbunya ini meresap ke daun singkongnya ini Jadi santannya juga matang Tidak bau santan mentah Jadi menambah gurih daripada gulai singkong ini Dan sampai nambah empuk lagi Nambah gurih lagi Dan masakan ini akan jadi sangat esat Nah teman-teman Ini gulai daun singkongnya ini sudah matang Bumbunya sudah meresap semua Sudah enak banget saya sudah cicip rasanya Baik asinnya manisnya Gurih banget ini Teman-teman jangan lupa untuk mencicip rasanya Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia Mendukung Dapur Cantik Channel ini Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Tekan tombol loncengnya Share juga buat teman-teman yang lain Like maupun komen-komennya Pasti saya tunggu Supaya saya lebih semangat lagi Untuk menampilkan menu menu yang baru Terima kasih Dan sampai bertemu kembali Di Dapur Cantik Channel Dalam menu-menu berikutnya Dadah 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 Terima kasih.